yaitu nitrit dan nitrat oke ini nitrit dan nitrat ini dua ini sangat pengaruh ke ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan semua selamat datang di channel Alvis Farm channel yang membahas seputar budidaya ikan nila jadi pada video kali ini saya bakalan share lagi ke kalian tentang cara saya dalam berbudidaya ikan nila yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui kualitas air kolam kita mau itu sistem ras, mau itu sistem biovlog mau itu sistem konvensional atau lain sebagainya ya baik, namun sebelum lanjut ke dalam videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini bisa kalian dukung dulu channel ini agar dapat lebih berkembang ya dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi update video terbaru dari channel ini baik, ini di hadapan kita sudah ada sebuah paket ya ini saya pesen dari Sopi ini langsung dari luar negeri ya kawan-kawan ini langsung dari luar negeri ini ya bisa dilihat ya logistik sorting siu, apa si, siu new street ya saya gak tau ya ini yang pasti ini daerah China ya kawan-kawan pengirimnya ini ya ini pengirim dari daerah China ini saya pesen langsung dari China jadi saya mendapatkan gratis ongkir 0 rupiah ya oke, untuk paketnya sendiri yaitu ini adalah sebuah alat ya ini alat namun ini hanya berupa kertas ya kawan-kawan nah ini dia barangnya kosong ya ini kosong aduh ini udah kebuka lagi nah jadi ini dia di dalamnya ada oh iya ada buku petunjuk jadi ini namanya adalah test strip ya kawan-kawan namanya test strip easy to test artinya mudah untuk digunakan cepat, mudah, dan akurat oke fast, easy, and akurat jadi kita mendapatkan ini IC-nya ada 50 strip atau 50 batang ya ini bahasa Inggris semua kawan-kawan oke dan untuk cara penggunaannya sendiri setahu saya ya ini nanti untuk stripnya sendiri nanti kita rendamkan ke kolam maksudnya ke airnya lalu strip dari sini itu kita rendam dan kemudian nanti akan keluar hasil warnanya ya kawan-kawan sesuai urutan daripada ini ya ada lead ada cover ada iron ada chromium sulfit ini saya kurang paham ya untuk yang ini tapi yang saya cari di itu maksudnya yang saya pakai di sini sebenarnya ini ya kawan-kawan untuk biovlog sendiri saya memerlukan yang namanya total alkalinitas ya ini alkalinity atau alkalinitas oke kemudian saya memerlukan hardness kemudian saya memerlukan yang namanya nitrit dan nitrat selebihnya saya tidak memakai ya atau saya kurang paham sih jadi yang saya pakai tadi itu adalah total alkalinitas kemudian hardness kemudian nitrit dan nitrat jadi nitrit dan nitrat itu hubungannya atau kaitannya itu dengan tingkat kepadatan amonianya kawan-kawan entah dia terure apa tidak ya yang biasa itu menyebabkan ikan mati ya nah jadi nitrit dan nitrat ini sangat penting untuk kita uji hasilnya kemudian di sini ada manual book waduh ini bahasa inggris semua ya kawan-kawan ya kita skip saja ya kemudian ini kita buka ya kita buka saja oh jadi di sini masih disegel ya kawan-kawan ini masih disegel kita buka saja oke nah bisa dilihat ya kawan-kawan ini di dalamnya ada sebuah strip maksudnya 50 buah strip oke nah satu stripnya itu tampilannya begini ya jadi nanti cara ngukurnya itu begini kawan-kawan jadi kita tinggal sandingkan saja tinggal kita sandingkan oke baik kawan-kawan ini saya sudah mengambil sampel ya jadi ini adalah air daripada kolam biofrog saya ini adalah air daripada kolam sistem ras saya kawan-kawan kolam sistem ras ya kemudian saya akan baca dulu sebentar saya kurang paham sih soalnya saya baru pertama kali menggunakan ini juga ya kawan-kawan jadi kita sama-sama belajar oke ini tahap 2 nah tunggu 30 detik untuk warna sampai berganti ya untuk warna sampai berganti baik ya jadi kita setelah kita rendamkan dia tunggu 30 detik sampai warnanya benar-benar berganti tapi ini saya tidak tahu ya ini menunggu 30 detiknya di udara apa di dalam airnya ya kawan-kawan oke kita tes dulu ya mungkin di udara sih soalnya gambarnya kan dia tidak ada air nih disini ya kan mungkin menunggu 30 detik ini itu di angin-anginkan mungkin ya baik selanjutnya apakah ada lagi disini untuk petunjuk penggunaan important don't touch color test areas of region strip jadi kita dilarang untuk menyentuh warna pada test areanya ya kawan-kawan pada area testnya pada strip tadi jadi kita jangan menyentuh yang ini ya kawan-kawan waduh jatuh oke kita dilarang menyentuh bagian warna ini ya tapi nanti maksudnya tapi tadi sudah kita sentuh di awal ya ya tidak masalah lah kemudian ini akan kita rendam jadi karena saya sini menggunakan 2 sampel ya ini satu strip ini kawan-kawan hanya untuk satu pengatisan jadi kita ambil 2 saja kebetulan saya belum mengukur kedua air kolam saya ini ya kawan-kawan baik ya kemudian ini yang pertama kita rendam saja disini oke setelah itu kita angkat ya kita angkat sampai 30 detik kemudian ini kolam rush kolam sistem air rush maksudnya oke kemudian kita tunggu juga dia selama 30 detik oke ini akan saya skip ya kawan-kawan baik ya kawan-kawan ini sudah saya diamkan selama 30 detik oke kemudian disini akan saya ukur dulu untuk yang biovlog kawan-kawan jadi caranya itu jangan terbalik ya kawan-kawan kalau kalian begini ini namanya terbalik ya jadi tapi saya juga tidak tahu mungkin berbeda merek juga berbeda caranya ya namun untuk yang ini yang 14 in 1 ya ini caranya begini ya kawan-kawan hadapnya jadi untuk pegangannya ya yang ada bagian kosong ini ini di bawah ya nah baik yang pertama kita ukur yaitu tentang alkalinitas kawan-kawan jadi untuk di alifiswam ini kolam biovlognya ya ini dia berada di angka low atau 0 ya low ya atau drop nah jadi karena memang saya belum menambahkan apa namanya kapur sama garam kawan-kawan alhasil alkalinitas pada kolam saya memang memang drop ya kemudian untuk pH sendiri untuk pH ya ini kawan-kawan ya pH ya pH ini lebih ke lebih ke sini kawan-kawan pH saya di 6,8 ya jadi untuk pH di kolom biovlog itu memang dia relatif rendah meskipun kalian memasukkan air-air baru yang mana pHnya tinggi setelah kalian sudah running di biovlog apalagi sudah kepekatan vlognya sudah kental sudah pekat maka saya jamin ya kawan-kawan untuk pH sendiri bakalan drop bahkan ada kawan-kawan kita yang mengalami pH di sampai 5,0 kawan-kawan tapi itu alhamdulillah ikan tetap aman ya untuk sistem biovlog sendiri memang dia seperti itu cara mainnya dia pasti bermain di pH rendah kawan-kawan sorry kemudian selanjutnya itu untuk hardness ya nah untuk hardness hardness pada kolam saya itu berada di disini ya ya disini kawan-kawan berada di 250 wow sangat tinggi katanya jadi hardness pada kolam saya itu sangat tinggi tapi hardness tidak terlalu berpengaruh bagi kesehatan ikan kemudian yang sangat berpengaruh ini yang sangat berpengaruh kawan-kawan yaitu nitrit dan nitrat oke ini nitrit dan nitrat ini dua ini sangat pengaruh ke ikan kita lihat untuk nitritnya nah ini kawan-kawan nitrit pada kolam saya itu di angka 20 kawan-kawan ya di angka 20 jadi disini golongannya itu high ya sorry kawan-kawan suara motor ini nitrit saya tadi berada di angka 20 kemudian untuk nitratnya berada di angka 250 tinggi ya kawan-kawan ya itulah mengapa sebabnya nah ini saya mau kasih tau ke kalian bahwasannya tadi pagi itu tadi pagi itu saya bangun tidur ada menemukan ikan saya mati kawan-kawan ada menemukan ikan saya mati di kolom bioplog dan ini pertama kalinya dia mati saya pun bingung penyebabnya apa oleh karena itu saya jauh-jauh hari memang sudah memesan ini ini memang sudah saya pesan beberapa hari yang lalu cuman baru saya buka dikarenakan ada kendala di ikan saya itu sebabnya saya membuat konten hari ini tentang kualitas air dikarenakan tadi pagi itu ada ikan yang mati jadi nah inilah manfaat daripada test trip ini kita dapat mengetahui apa penyebab kematian ikan pada kolam kita kita skip dulu nanti kita bahas kemudian untuk kolam sistem ras untuk kolam sistem ras sendiri dia alkalitasnya berada di nah disini kawan-kawan di 80 jadi untuk nah disini perbedaan juga ya perbedaan untuk kolam ras dan kolam biovlog alkalitasnya itu berbeda kawan-kawan tadi untuk kolam biovlog itu dia di low sedangkan untuk di sistem ras dia berada di angka 80 di tengah-tengah kawan-kawan jadi dia sangat oke ya wah blur ya kawan-kawan sorry ya nah ini blur sorry nah jadi untuk wait jatuh oke kemudian untuk wah ini kesentuh tadi kawan-kawan nah kan kemudian selanjutnya ini pada kolam ini ya sistem ras untuk ph-nya sistem ras berada di 8,4 nah ya kan kawan-kawan berbeda ya berbeda dengan biovlog karena kolam sistem ras dia kan tidak ada vlog seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya kalau di biovlog itu mau setinggi apapun ph air kalian pasti bakalan drop ketika vlog itu jadi berbeda dengan kolam sistem ras kawan-kawan ini ph-nya berada di angka 8,4 kawan-kawan tinggi sekali ya ph-nya ya di kolam sistem ras ini ph-nya tinggi sekali nanti akan saya akalin mungkin menggunakan kapur ya atau apa ya kemudian untuk hardness di kolam sistem ras itu dia berada di angka 250 sangat tinggi berbeda dengan kolam biovlog oke kita skip kemudian yang paling penting yaitu tentang nitrit dan nitrat kan kawan-kawan untuk nitrit di kolam sistem ras dia berada di angka 5 eh iya ya berada di angka 5 dia berbeda dengan biovlog tadi dikarenakan biovlog ini kan tidak ada pergantian air ya jadi apabila kurang bakteri kurang pengurai alhasil nitrit makalan tinggi kawan-kawan ini contohnya ya berada di angka 40 ini biovlog dan nitratnya berada di angka 500 ya eh bukan 250 kawan-kawan kemudian untuk kolam sistem ras dia nitratnya berada di angka wow berada di angka 50 kawan-kawan ya lebih rendah dibanding kolam biovlog karena apa karena dia kan dia tersirkulasi kotoran dia kan dia tersaring di jaring nelayan kemudian ada situ kaknes ya alhasil nitrit dan nitratnya dia tidak terlalu tinggi kawan-kawan namun ini sama-sama kurang ya di kolam ras saya masih ada nitrit dan nitrat masih lumayan kemudian di biovlog juga sangat tinggi ini nanti menjadi PR ya bagi saya ya baik disini akan saya jelaskan sedikit eh mengapa kolam sistem biovlog saya nitratnya itu tinggi dikarenakan itu dikarenakan bakterinya yang kurang ya kawan-kawan jadi bakteri tidak bekerja maksimal nah jadi inilah pentingnya kalian menggunakan alat test strip seperti ini kawan-kawan ya jadi apabila ada kematian seperti saya tadi kan tadi pagi itu ada kematian ikan nila alhasil saya ada inisiatif untuk melakukan pengetesan air jadi sekaligus saya buatkan konten untuk kalian juga agar saya dapat berbagi juga ya ternyata setelah kita lakukan pengetesan kita dapat mengetahui apa penyebab kematian ikan nila saya pada kolam biovlog ini kawan-kawan yaitu apa yaitu nitrit dan nitratnya itu sangat tinggi kawan-kawan baik ya jadi itulah pentingnya daripada kita untuk mengecek kualitas air kawan-kawan alangkah baiknya pengetesan air ini dapat kalian lakukan secara berkala entah seminggu sekali atau dua minggu sekali jadi jangan seperti saya ya jadi saya ini terlambat sebenarnya lebih bagus mencegah daripada mengebati kawan-kawan ini kan sudah ada kejadian nih sudah ada ikan mati jadi alangkah baiknya itu jangan nunggu ada ikan mati dulu kawan-kawan baru dites air kolamnya oke namun disini saya sengaja menunggu hal ini ini kan alat ini kan sudah lama saya beli sudah lama sampai di rumah saya namun saya baru saya gunakan dikarenakan baru timbul masalah kawan-kawan sekaligus saya juga ingin membuat konten dan berbagi ilmu kepada kalian ya baik kawan-kawan jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya ya saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini tentang test trip atau alat pengetes kualitas air kolam kawan-kawan baik kalian yang merasa terbantu dengan karir rencana saya bisa kalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya kawan-kawan baik saya alif ispam pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye selamat menikmati